Assalamualaikum Wr. Wb. Perayaan ini bermaksud untuk menunjukkan kalau kita tidak memiliki pasangan, itu bukan menjadi sebuah masalah. Mau tahu gimana suruhnya acara ini? Yuk ikutin terus liputannya! Nah, bagi kalian yang sudah penasaran dengan perayaan Chinese Single Day atau Huang Kun Jie, perayaan ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 11 November dan selentak di seluruh wilayah Tiongkok. Kenapa 11 November? Ini dikarenakan lambang 1 atau angka 1 melambangkan seorang yang sedang sendiri. Biasanya, setiap tanggal 11 November, para anak muda membeli cakwe atau yotiao, makanan snack khas Cina. Nah, kenapa cakwe? Karena cakwe ini bentuknya seperti angka 1 dan melambangkan seperti sendirian. Biasanya, setiap orangnya membeli 2 hingga 4 cakwe agar melambangkan Shuang Shui atau Double Eleven seperti tanggal 11 November. Uniknya lagi, festival ini menjadi hari belanja online terbesar di dunia lho. Nah, biasanya pada tanggal 11 November, orang-orang akan berbelanja di taofao.com, website belanja online terbesar dan terlengkap dari Tiongkok. Saat jam menunjukkan pukul 12 lewat 1 tanggal 11 November, semua orang akan berlomba-lomba membeli barang yang mereka inginkan karena hampir semua barang yang tersedia di taofao.com memiliki diskon yang sangat besar. Tak jarang, banyak barang yang ludes habis dalam hitungan detik saja. Satu-dua hari setelah tanggal 11 November, tempat pengambilan barang hasil belanja online pun melunjak hingga berkali-kali lipat dari hari-hari biasanya. Selain toko.com, toko-toko lain di pusat perbelanjaan seperti toko baju dan sepatu pun juga memiliki diskon yang terkala besar. Selain belanja, ada banyak hal lain yang biasanya dilakukan oleh para anak muda, seperti nonton bioskop, karaoke, hingga makan di restoran bersama-sama. Banyak juga yang datang ke event-event yang diadakan oleh cafe, bar, dan club yang juga tak kalah menyenangkan. Yang terpenting adalah, walaupun tidak memiliki pasangan, setidaknya masih bisa bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama teman-teman terdekat. Itu dia Liputan Reko kali ini. Bagi kalian yang memiliki Liputan Pendek yang menarik mengenai Indonesia di negara kalian dan ingin ditampilkan di program PPITV Reko, silakan kirimkan ke redaksi PPITV cabang kota kalian masing-masing. Saya Marsya, beserta segenap kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like dan subscribe ke YouTube channel PPITV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajar, untuk pelajar. Dadah! 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 Dadah!